Kata Raja ini saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang. Dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal dua hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekarang, sejarah Islam mencatat, umat Yahudi dari dulu selalu membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Mereka melakukan segala macam cara licik untuk melancarkan aksinya. Bahkan mereka berani menyusup dan pura-pura masuk Islam, sehingga terbentuklah kaum siah dan khawarij yang kita kenal saat ini. Dari sekian orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, pernah terjadi sesuatu aksi yang sangat konyol. Yaitu aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya pada video berikut ini. Apa yang jelas yang membunuh Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Pendiri pemahaman syiah. Semua buku sejarah Ahli Sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih, pembunuh-pembunuhnya Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Nanti juga yang membunuh Ali, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ini semua orang-orang yang sudah jelas tersebar fitnah. Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekarang. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan. Bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan mustahil sekarang juga begitu. Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam. Kalau Antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu. Khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membanti umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka. Di situ, pada masa itu, pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka, dua orang ini, dahinya hitam. Kalau sholat di sah pertama, paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi. Melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan, tolong saya. Kalimat itu saja. Maka Raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat, mengumpulkan masyarakat Madinah, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang, tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah, karena kalian adalah tetangga Nabi SAW. Ada sesuatu? Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Tidak ada. Pasti tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Baik, ada tidak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada. Dua orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik diantara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si Raja ini bilang, pada saat itu saya tidak ingat namanya ya, tapi Raja ini mesyur, Raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu. Lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari rumahnya orang, yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau salah desa pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si Raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet, permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia Raja. Dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba menuju perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia tidak mau kasih. Kata Raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya, saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik, ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal dua hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu. Dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini. Ada orang Yahudi. Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kendoknya, munafik. Dan itu juga terjadi sebelumnya di Abdullah ibn Sabah yang mendirikan pemahaman syiah. Pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah ibn Sabah adalah Ali RA. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap, dia sebarkan fitnah, bahwasannya Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. serta Uthman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya. Saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat. Karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah ibn Sabah. Saya tetap anggap kau yang terbaik. Karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnahnya. Dia ingin, dia tahu dengan menyebarkan fitnah, dengan seperti ini, Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, dengan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan fanatik nantinya. Dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau tawbat, maka saya akan membunuhmu. Kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya, berarti kau adalah dia. Kau adalah Tuhan. Ini barkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama-sama dibunuh. Sama-sama dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran, kuburannya Abdullah ibn Sabah ada. Diagung-agungkan. Sama dengan kuburannya Abu Lu'lu' yang membunuh Umar. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah ibn Sabah tersebar, orang Islam tidak sadar. Kita tidak sedang membahas individual ya. Individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu, lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi, orang tidak faham, bahwasannya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak. Terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah ibn Sabah sekarang tersebar. Itulah pemahaman Syia yang banyak. Dari orang Yahudi asalnya. Dari orang Yahudi asalnya. Subhanallah, begitu liciknya cara mereka untuk menghancurkan umat Islam. Hingga berbagai macam cara mereka lakukan untuk melancarkan aksinya. Di saat Islam sedang berkembang yang disebarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ternyata mereka gencar juga melemparkan subhat-subhat di tengah kaum muslimin. Hingga kacaulah pemahaman umat muslimin. Hingga terlahirlah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu saja, mereka berani membuat fitnah dan kekacauan seperti itu. Bagaimana dengan zaman sekarang yang sudah sangat mudah sekali menyebarkan fitnah dan subhat di tengah masyarakat. Maka dari itu, senantiasa kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Aja Wajala. Agar selalu diberi petunjuk. Agar selalu berada di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Bukan di jalan orang-orang yang telah Allah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bukan ditahanan untuk menyebelahkan, dan juga baik-baik-baik saja. Bukan di jalan orang-orang yang telah berkata, Bukan di jalan orang-orang yang telah berkata,